Anda bersama Media Komplit Fakta baru kasus satu keluarga dewas di Kalitres mulai tercual Ternyata suami istri sudah meninggal sejak bulan Mai Bagaimana kronologi dan kecerangan para saksi berikut ini Dikutip dari Kompas, penyidik Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dari hasil penyelidikan kasus satu keluarga yang tewas misterius di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalitres, Jakarta Barat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi mengatakan dari empat orang yang tewas itu Dua di antaranya ternyata sudah meninggal sejak tanggal 13 Mei tahun 2022 Adalah korban bernama Rudianto Gunawan dan istrinya Reni Margareta yang meninggal lebih dulu Sementara anaknya Dian Fediana dan Paman sekaligus Ipar Budianto Gunawan saat itu masih hidup Demikian hal itu terungkap dari hasil penyelidikan polisi setelah memeriksa tiga orang sebagai saksi Rinciannya Seorang adalah mediator dan dua lainnya yang pegawai kooperasi simpan pinjam Kepada penyidik kepolisian Kata Henki Saksi mengakui salah satu korban yaitu Budianto Gunawan berencana menggadaikan sertifikat rumah yang ditempatinya ke kooperasi simpan pinjam Awalnya Henki menuturkan Budianto hendak menggadaikan sertifikat rumahnya lewat mediator Korban kemudian langsung menyerahkan sertifikat asli rumah kepada mediator tersebut Setelah itu Lanjut Henki Mediator tersebut menemukan kooperasi simpan pinjam yang bisa dimanfaatkan untuk menggadaikan sertifikat rumah milik satu keluarga tersebut Mediator tersebut lalu mengajak dua pegawai kooperasi simpan pinjam itu ke rumah korban untuk memastikan pada Jumat Tanggal 13 Mei tahun 2022 Setibanya di rumah itu Menurut Henki Para saksi dikejutkan dengan bau busuk sangat menyengat yang berasal dari dalam rumah Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto Begitu membuka gerbang sudah tercium bau busuk yang luar biasa pada tanggal 13 Mei Kata Henki pada Senin tanggal 21 November tahun 2022 Para saksi kemudian bertanya kepada Budianto soal bau busuk tersebut Kuan rumah menjawab itu hanya bau gat yang belum sempat dibersihkan Selanjutnya Para saksi tersebut masuk ke rumah Mereka meminta bertemu dengan pemilik rumah yang sesuai nama tertera di sertifikat Yaitu Reni Margareta Kemudian Kata Henki Pegawai kooperasi simpan pinjam tersebut diajak oleh Dian Febiana dan Budianto ke kamar Reni Margareta Namun Saat itu Dian meminta agar lampu kamar ibunya tidak dinyalakan Setelah pintu kamar dibuka Bau busuk tersebut semakin menyeruak Begitu pintu kamar dibuka Pegawai ini masuk Menyeruak bau yang lebih busuk Dimana Ibunya Ini lagi tidur tapi jangan dinyalakan lampu karena ibu saya sensitif terhadap cahaya Ujar Henki menirukan ucapan Dian Tanpa sepengetahuan Dian Salah satu pegawai kooperasi simpan pinjam itu lalu menyalakan senter di ponselnya dan dikejutkan dengan kondisi Reni Margareta yang sudah jadi mayat Begitu dilihat langsung yang bersangkutan teriak takbir ala huakbar Ini sudah mayat Pada tanggal 13 Mei Ujar Henki Mediator dan dua pegawai kooperasi tersebut kemudian langsung beranjak pergi dan tidak ingin melanjutkan proses gadai tersebut Kasus penemuan satu keluarga meninggal dunia itu terungkap ke publik ketika Ketua RT setempat mencium bau busuk dari dalam rumah korban pada Kamis Tanggal 11 Oktober tahun 2022 Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Ketua RT langsung melapor ke Polsek Kalideres soal temuan bau busuk itu Selanjutnya bersama polisi Ketua RT akhirnya memaksa masuk ke dalam rumah tersebut Ketika pintu utama dibuka Petugas mendapati empat mayat berstatus suami Istri, anak dan ipan Mereka ditemukan di tiga ruangan berbeda Rinciannya Korban Rudianto Gunawan 71 Ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang Kemudian Istri Rudianto bernama Margareta Gunawan 68 Ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur Di kamar yang sama juga ditemukan jasad anak dari Rudianto Margareta Bernama Dian 40 tahun tetapi letaknya di lantai Terakhir Yakni ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan yang ditemukan dalam posisi terlentang di sofa ruang tamu Nah pemirsa Bagaimana tanggapan dan pandangan pemirsa terhadap kasus ini Silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan komentarlah dengan sopan dan bijak Terima kasih Wassalam Terima kasih telah menonton